Selamat siang, Tribuners. Sekarang saya berada di kawasan Monumen Peta di Jalan Sudan Jusupia di Kota Pintara. Hari ini akan dilakukan peletakan bantu pertama pembangunan landasan pesawat di kawasan Monumen Peta. Ya landasan ini nantinya untuk meletakkan pesawat bantuan dari Lanut Abdul Rahman Saleh untuk Kota Melintar dan diletakkan di Monumen Peta di bagian melengkapi benda-benda sejarah yang nantinya akan menjadi museum Peta di kawasan Monumen Peta Jalan Sudan Jusupia di Jalan Sudan Jusupia. Ini sebelumnya Kota Melintar sudah mendapat bantuan dua kendaraan tempur dari TNI Adi yaitu berupa cetengnya dan meriam. Dan sudah diletakkan di penasar Monumen Peta. Dan rencananya akan ada tambahan satu unit pesawat dari Lanut Abdul Rahman Saleh yang juga akan diletakkan di kawasan Monumen Peta. Ini kawasan Monumen Peta ya ya rencananya akan dilakukan pembangunan museum Peta Supriyadi di Kota Melintar. Nah ini sebelumnya Kota Melintar juga mendapat bantuan dua unit kendaraan tempur ini dari TNI Adi ini. Ini ada meriam dan tank, sinisteng. Nah ini dan rencananya nanti di belakang ini, di belakangnya plaza ini bekas gedung, yang dulu gedung untuk SMP Negeri Tiga Kota Melintar akan dibangun museum-museum Peta Supriyadi. Jadi akan dilengkapi dengan barang-barang atau benda-benda yang berkaitan dengan Peta, tentara Peta. Nah ini rencananya untuk mulai pembangunan dilakukan tahun depan, karena untuk sekolah SMP Tiga ini para siswa sudah direlokasi di gedung baru yang ada di Jalan Ciliwung, Kuran Tanggung. Jadi yang di belakang gedung itu nanti akan ditembalikan semula untuk bangunannya, bangunan-bangunan yang memang dulu peninggalan dari sempat digunakan untuk markas tentara Peta, untuk bangunan baru rencana akan dibongkar, hanya disisakan bangunan-bangunan yang memang bangunan awalnya, dan nanti dilengkapi barang-barang yang berkaitan dengan sejarah Peta dan Sudan Cusupriyadi. Nah untuk sebagai daya tarik, makanya di depan ini atau di plasanya, Monumen Peta ini diberi benda-benda ini, kendaraan tempur, dan tentara juga akan ada bantuan pesawat, satu isi pesawat dari Lanuta Penuraman Saleh, dan barangnya sudah ada dan siap kirim, hanya sejarah Pemkot harus membangun landasan dulu, untuk landasannya akan dibangun mulai sekarang, nanti akan ada pertakan batu pertama oleh Kuali Kota untuk pembangunan landasan pesawat. Ya baik, sementara itu laporan saya dari Kota Meritar, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.